Selamat siang saudara-saudara, selamat berkumpul kembali dalam kebaktian ibadah online Gereja St. Andrews First Presbyterian Church di Auckland untuk tanggal 14 November 2021. Mari kita memulai kebaktian ini dengan menyanyikan lagu Kusuka Menuturkan. Terima kasih telah menonton! 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 dan yang sudah dinyatakan yang paling efektif untuk mengatasi COVID-19 dan ini diberikan kami dengan cuma-cuma kami juga ingin memberi syukur karena pemerintah New Zealand sudah mulai mengatakan bahwa bagi yang merasa tidak nyaman diberikan vaksin yang dibuat oleh Pfizer maka vaksin AstraZeneca juga akan bisa diberikan kepada orang-orang di Selandia Baru dengan cuma-cuma terima kasih Bapak, terima kasih Bapak kami juga ingin terus bersyukur karena engkau menunjukkan kasihmu kepada kami setiap hari tapi yang terbesar yaitu engkau telah memberikan anakmu Tuhan Yesus Kristus untuk datang ke dunia ini untuk mati di kayu salib dan engkau membangkitkan dia kembali dari kematian tiga hari kemudian setelah dia mati dan sekarang dia berada di sisi engkau terima kasih Bapak dan terima kasih melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus engkau telah menyatakan bagi kami yang percaya kepada Tuhan Yesus akan diberikan kehidupan yang kekal Bapak, walaupun engkau terus memberkati kami walaupun engkau terus menjaga kami dan engkau telah memberikan kepada kami petunjuk-petunjuk apa yang engkau inginkan dalam kehidupan kami tapi seringkali kami tidak mengikuti perintah-perintahmu pada saat-saat seperti itu Bapak kami ingin memberi syukur juga karena engkau telah berjanji di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 kalau kami datang kepada engkau kami mengaku akan dosa-dosa kami maka engkau akan mengampuninya terima kasih Bapak, terima kasih Bapak, kiranya engkau boleh memberkati kami satu persatu dengan roh kudusmu Bapak supaya dalam kebaktian ini kami boleh benar-benar memfokuskan pikiran kami kepada engkau dan kalau ada hal-hal atau kuasa-kuasa yang tidak benar, yang jahat yang ingin menjauhkan kami dari engkau dan menarik fokus kami daripada engkau kiranya engkau jauhkan daripada kami terima kasih Bapak kami panjatkan doa ini dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami Amin Alright now kids for the children's talk we have another video and today the video is teaching us about humility or how to be humble which is the opposite of being proud and having pride and so enjoy this video scarp number one scarp, scarp scarp is the best scarp, scarp, scarp what's going on? scarp, what's going on? oh hey Ross scarp is the best scarp, scarp, scarp scarp is what? so I said hi yeah but what's with the flag why are you doing a silly dance? I just want everyone to know just how good I am today I was walking down the street and I saw someone who needed some money so I gave them some oh yeah I only had five cents but I still gave it to them yeah so I want everyone to know that scarp is the best scarp, scarp scarp, scarp, scarp scarp, scarp we're going to read the bible so hey scarp do you want to read it with me? um uh you read I'll dance okay we're going to read from Matthew chapter 6 verses 1 to 4 and Jesus is still up on the mountain teaching the people how to live God's way so let's see what Jesus says okay when you do good deeds don't try to show off if if you do you won't get a reward from your father in heaven when you give to the poor don't blow your own trumpet hear ye, hear ye scruff is the best who's number one? scruff that's exactly right he's scruff who's trying to read the bible oh um sorry keep going okay thank you anyway when you give to the poor don't blow your own trumpet that's what show offs do in the meeting places and on the street corners because they are always looking for praise I can assure you that they already have their reward when you give to the poor don't let anyone know about it then your gift will be given in secret uh Ros what do you mean don't let anybody know about it when you give some money to the poor you want everyone to know about it but that's what Jesus said yeah but no 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 when I do something I want everybody to know scruff is the best scruff scruff scruff's number one scruff 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 is the best I know it can be nice when people praise you for doing good things but that's not the reason why we do them it's not that really is well see we do good things because doing good things like helping poor people is living God's way because see God is so kind to us he loves us and he helps us so living God's way means helping other people and loving other people okay I guess that makes sense yeah but when we do good things well Jesus says to do it without telling anyone that way we can know for sure that we're not doing it just to get prayed but if you don't tell anyone then maybe nobody will know maybe God won't even know yeah scruff of course God will know look listen to what Jesus says next okay he says your father knows what's done in secret and he will reward you so God does know what you do yeah of course yeah 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 see when we try to live God's way God always sees and he loves it when we live his way and that's so much more important than looking good to the people around us well I guess so well I should get rid of this sign then yeah bye bye flag oh dear well it's been great reading the Bible with you and why don't you keep reading it and find out more about how to live God's way uh Ross yeah I've got a bit of a problem what's that um what what am I going to do with the sign now oh ho 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 well kids I hope you enjoyed that video and learn from it and in fact it applies to everyone not only the kids but all of the adults too okay 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 now we can buy information okay 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 Pada hari Kamis yang lalu majelis jemaat mengadakan pertemuan, session meeting, dan majelis jemaat itu sudah mengambil keputusan nanti kalau Auckland sudah berada masuk dalam periode COVID-19 protection framework atau yang dikenal juga sebagai traffic light system, gereja St. Andrews akan melaksanakan vaksin sertifikat karena menurut peraturan pemerintah Selandia Baru, nanti setelah kita masuk ke dalam traffic light system, kita akan berada dalam red light dan kalau kita tidak memakai vaksin sertifikat, maka pada waktu red light kita dibataskan hanya boleh 10 orang yang datang ke dalam kebaktian, berarti kita masih belum bisa berkumpul muka dengan muka dan kalau sudah orange light, itu limitnya 50 kalau kita tidak pakai vaksin sertifikat dan nanti kalau sudah green light, kalau kita tidak pakai vaksin sertifikat, 100 limitnya, batasnya sedangkan kalau kita pakai vaksin sertifikat, limit atau batas dalam red light itu sudah langsung 100 dan nanti waktu orange atau green light, itu sudah tidak ada batasnya kalau kita memakai vaksin sertifikat yaitu berarti orang-orang yang sudah divaksinasi dua kali boleh masuk ke gedung gereja untuk mengikuti kebaktian Nah, perlu ditekankan bahwa vaksin sertifikat ini hanya akan berlaku untuk orang-orang yang qualify yang memang boleh diberikan vaksin Jadi, contohnya sampai sekarang di Selandia Baru, anak-anak di bawah 12 masih belum dibolehkan untuk diberikan vaksin COVID-19 maka permintaan double vaccination untuk anak-anak di bawah umur 12 itu tidak berlaku Jadi, hanya orang-orang yang di atas umur 12 itu akan diminta Nanti bagaimana cara pelaksanaannya itu kita harus menunggu peraturan dari pemerintah bagaimana caranya dan kami akan melakukan, melaksanakan dengan permintaan, mengikuti permintaan pemerintah Selandia Baru Bagi yang tidak bisa hadir di gedung gereja kalau sakit atau kalau ada hal-hal yang lain kami akan melakukan live streaming untuk kebaktian gereja Jadi, siapa-siapa yang tidak bisa hadir muka dengan muka di dalam gedung kebaktian di dalam gedung gereja maka kami akan melaksanakan live streaming bukan delayed broadcasting Jadi, dengan cara ini kami, majelis jemaat menekankan bahwa kami masih tetap mau mengikut sertakan setiap orang di dalam jemaat gereja St. Andrews untuk mengikuti kebaktian gereja Nanti juga karena pemerintah sudah memberikan aba-aba atau tanda-tanda bahwa kemungkinan besar nanti setelah tanggal 29 November Auckland akan masuk ke traffic light system atau COVID-19 protection framework maka bisa-bisa nanti tanggal 5 Desember kita bisa berkumpul kembali muka dengan muka di dalam gedung gereja Jadi, siapa-siapa yang dijadwalkan untuk tanggal 5 Desember tolong diperhatikan siapa yang jadwal supaya bisa menyiapkan diri kalau-kalau dan kami harapkan nanti tanggal 5 Desember kita bisa mengadakan kebaktian di gedung gereja Bible Study untuk minggu ini akan diadakan hari Jumat jam 7.30 malam dan kita akan meneruskan pelajaran mempelajari hakim-hakim, kitab hakim-hakim kalau ada yang masih belum pernah mengikuti Bible Study dan ingin mengikuti Bible Study silahkan kontak saya karena akan diberikan link untuk Zoom meetingnya itu dan link ini juga disebarkan di WA Group Gereja St. Andrews jadi silahkan kalau mau ikut juga persekutuan doa masih tetap diadakan setiap hari Rabu jam 7.30 juga siapa yang ingin mengikuti silahkan mengkontak saya dan saya akan berikan link untuk Zoom diingatkan juga bahwa bantuan pastoral masih tetap bisa dilaksanakan jadi silahkan kalau ada yang memerlukan bantuan pastoral silahkan mengkontak saya atau salah satu penatua melalui telepon atau email atau WA persembahan diingatkan bahwa kita semua bisa memberikan persembahan melalui direct credit dan account gereja sekarang keluar di bawah sini silahkan yang tergerak memberikan secara direct ke account gereja sekian warta untuk minggu ini mari kita sekarang bersama-sama memanjatkan doa-doa kita dan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Sam Jumat sekalian mari kita bersatu dan menaikkan doa-doa syafaat yang akan diakhiri dengan doa Bapak kami mari kita berdoa ala Bapak yang bertata di dalam kerajaan surga puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadiratmu Bapak kami berterima kasih atas berkat penyertaanmu yang masih engkau terus berikan pada kami satu persatu di tengah situasi yang kami hadapi saat ini di tengah lockdown Jumat Bapak kami mau berdoa menaikkan permohon-permohon kami Tuhan juga kiranya mau mendengarkan dan mengampurkannya sesuai dengan kendakmu kami mau berdoa Tuhan untuk situasi dunia saat ini yang masih terus dilanda dengan pandemi COVID-19 ini kami berdoa terutama untuk di New Zealand terutama untuk di Auckland yang masih lockdown Tuhan kami berterima kasih Tuhan juga masih terus menyertai kami walaupun kami di setelah ada restriction dan kau terus masih melindungi kami di tengah-tengah pandemi ini terima kasih juga atas kesempatan yang Tuhan berikan lewat pemerintahan yang memberikan kami vaksin dengan cuma-cuma kau yang kiranya juga mau terus memberkati usaha pemerintah di dalam memberikan vaksin kepada seluruh rakyat dan kau juga yang mau terus menyertai sehingga program ini juga bisa membantu di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan berdoa juga untuk Indonesia yang walaupun kasus COVID-19 juga menurun tapi masih terus dilanda penyakit ini Tuhan juga kiranya mau terus berkati pemerintah Indonesia pemerintahan Presiden Jokowi dan seluruh kabinetnya di dalam menangani masalah ini dan juga dampak-dampak yang terjadi akibat dari pandemi ini Tuhan kau yang kiranya juga terus mau bekerja lewat anak-anakmu di pemerintahan baik di New Zealand maupun di Indonesia Tuhan Bapak kami mau berdoa juga untuk gereja kami tempat kami beribadah di St. Andrews Tuhan terima kasih walaupun kami masih belum bisa berkumpul bersekutu bersama dengan secara fisik tapi kami juga masih diberikan kesempatan untuk dapat bersekutu memuliakan namamu secara remote dengan teknologi yang ada Tuhan kami mau berdoa untuk gembala kami untuk Neta Yohanes dan juga Reverend David Williams kau yang mau kiranya bersertai dan berkati di dalam pelayanan mereka dan kau yang mau berikan hikmat kejaksanaan sehingga kedua gembala kami ini bisa membimbing dan mengarahkan kami akan jalanmu Tuhan Bapak kami mau berdoa juga untuk cemaat-cemat kami cemaat-cematmu saudara-saudara kami teman-teman kami yang merasa down dan masih terbeban tidak terutama di tengah lockdown dan isolasi saat ini kau yang kiranya mau berikan penghiburan pada mereka kau juga terus mau ingatkan bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kami semua Bapak kami juga teringat untuk para misionaris yang memwartakan kabar gembiramu yang mendapatkan challenge yang lebih di tengah-tengah pandemi ini Tuhan kau yang juga terus mau peserta di dalam usaha mereka menyebarkan berluas keajaanmu terus ingatkan kami semua juga untuk bisa turut serta dalam menyebarkan kabar gembira di tengah-tengah kami di tengah-tengah situasi kerja dan lingkungan kami ini Tuhan terima kasih Tuhan kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tanganmu dan biarlah Tuhan juga yang mau menjawabnya sesuai dengan kehendak dan pada waktumu saya mengusahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa Bapak kami yang di surga dikuruskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi sebuah di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunlah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat dan angkohon yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama lamanya amin bacaan alkitab pada siang hari ini akan dibawakan oleh Bastian selamat siang semuanya bacaan alkitab hari ini diambil dari 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 1 Petrus 5 ayat 1 sampai 11 aku menasihatkan para penatua diantara kamu aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada di padamu jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena kamu mencari keuntungan tetapi dengan pengabdian diri janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu maka kamu apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu demikian juga lah kamu hai orang-orang muda tunduklah kepada orang-orang yang tua dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain sebab Allah menentang orang yang congkap tetapi mengasihani orang yang rendah hati karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia memelihara kamu sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya lawanlah dia dengan iman yang teguh sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi meneguhkan menguatkan dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika selamanya ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya amin demikianlah firman Tuhan yang berbahagialah adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya haleluya mari kita menyiapkan hati kita masing-masing sebelum mendengarkan firman yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Wilson Suryadi mari kita menyanyikan lagu Menyenangkanmu Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormatmu cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu kuduskan hingga tulus selalu agar aku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku Tuhan Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini jadi jadi berjana untuk hormatmu cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku semua semua ku berikan padamu kuduskan kuduskan hingga menyenangkanmu senangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku selamat menyenangkanmu Tuhan Tuhan ku mau menyenangkanmu Tuhan bentuklah hati ini jadi berjana untuk hormatmu cemerlang cemerlang bagai emas murni Tuhan ku serahkan hatiku semua ku berikan padamu kuduskan hingga tulus selalu menyenangkanmu agar aku menyenangkanmu menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku menyenangkanmu senangkanmu hanya itu kerinduanku hanya itu kerinduanku selamat siang selamat berjumpa kembali di hari minggu yang cerah selamat beribadah salam dari Jakarta yang saat ini sangat cerah saya harapkan di Auckland juga cerah seperti di Jakarta sebelum kita memulai firman Tuhan mari kita menundukan kepala kita berdoa memohon kepada Tuhan ya Tuhan terima kasih atas kesempatan hambamu untuk membawakan firman Tuhan kiranya roh kudus hadir di sini Tuhan untuk memberikan pencerahan bagi hambamu dan juga bagi yang mendengarnya sehingga apa yang keluar dari kata-kata firman Tuhan hanyalah kebenaran firman Tuhan saja dan mereka yang mendengar bisa menangkap dan mengerti dan menjalankan dalam kehidupan sehari-hari terima kasih Amin ya kita akan melanjutkan seri kokbah gembala dan domba-dombanya ya kali ini kita ambil dari 1 Petrus 5 1 sampai 11 temanya menjadi gembala dan domba-dombanya jadi kemarin kita sudah mendengar bagaimana Yesus adalah pintu Yesus adalah gembala yang baik hari ini kita mau mengikuti teladan Yesus menjadi gembala dan domba-dombanya sub-temanya bagaimana hidup bergereja di tengah umat Tuhan ya jadi dalam bacaan kita kita sudah mendengar bagaimana kita mengikuti teladan Yesus sebagai gembala yang rendah hati nah gembala disini mendapat tugas siapakah gembala itu gembala dalam arti khusus ya pendeta ya penatua termasuk juga guru-guru sandesku ketua komisi dan dan apapun jabatan kita sebagai leader di gereja jadi termasuk semua itu ya jadi yang mengembalakan yang memberikan firman Tuhan mereka adalah termasuk kelompok dalam gembala nah bagaimana melaksanakannya akan kita bahas ya nasehat dari murid Yesus Simon Petrus ya Simon Petrus pertama-tama bilang di ayatnya sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Yesus ya jadi dari awal Simon Petrus ini sudah merendahkan diri ya sebagai teman kita-kita sebagai leader gereja ya awal dari awal ia sudah menunjukkan kerendahan hati terus apalagi yang kita bisa ingat mengenai Simon Petrus ternyata ya Simon Petrus ini pernah diingatkan oleh Tuhan Yesus sendiri tiga kali diingatkan ya di kitab Yohanes 21 ayat 16 sampai 18 dibilang apa dibilang gembalakanlah domba-dombaku gembalakanlah domba-dombaku gembalakanlah domba-dombaku jadi tema ini penting sekali bagi Simon Petrus sehingga dia menuliskan lagi di kitab Petrus 1 Petrus 1 dan 1 Petrus 2 ini di 1 Petrus 5 dia kembali menuliskan bagaimana perintah Tuhan Yesus untuk untuk para penatua atau leader gereja ya flashback kita flashback perintah Yesus kepada Petrus di kitab Yohanes 21 15 ya ada di slide sesudah 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 sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini jawab Petrus padanya benar Tuhan engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau terus kata Yesus gembalakanlah domba-dombaku ini yang ketiga kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya Simon anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya apakah engkau mengasihi aku dan ia berkata kepadanya Tuhan engkau tahu segala sesuatu engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau terus kata Yesus kepadanya gembalakanlah domba dombaku ya jadi Simon ingat ingat bahwa Yesus sudah pesan untuk mengembalakan domba-dombanya nah bagaimana cara mengembalakan domba-dombanya ditulislah oleh Simon Petrus jadi how to-nya ya dia udah ngikutin Yesus udah menjadi saksi Yesus ya waktu penderitaan Yesus dia ingat perintahnya sekarang dia tulis manualnya how to-nya ya tapi mengajarkan teladan Yesus bukan hanya sekedar teori perlu contoh ya ada yang bilang kalau orang tua mengubah karakter itu susah nah ini pandangan yang salah ya apalagi udah tua dapat jabatan posisi penting ah bilang semuanya harus ikutin aku karena aku udah lebih tua dan aku susah untuk mengubah karakter nah ini salah ya ini pendapat yang salah ya kita mesti ingat ya siapa yang dalam Kristus dia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ada ayatnya di 2 Korintus 5 ayat 17 ya jadi sebagai ciptaan baru kita tuh sudah ditransformasi ya karakter-karakter lama kita sudah dibuang ya jadi orang-orang yang sombong orang-orang yang arogan itu sudah diubahkan ya jadi mesti kita ingat bahwa bila kita sudah menjadi anak Tuhan bisa kita berubah karakter kita bisa mengikuti karakter Tuhan Yesus ya rendah hati itu ternyata sulit ya rendah hati itu lebih levelnya lebih tinggi daripada berbuah karena dalam berendah hati kita jadi dalam berendah hati kita harus memiliki buah roh kudus yaitu memiliki kedewasaan rohani bisa mengontrol diri menahan emosi dan tidak sombong ya orang yang rendah hati itu mempunyai harus mempunyai kasih harus melayani dengan suka cita harus hatinya damai sejahtera harus sabar harus mempunyai kemurahan hati harus mempunyai kebaikan untuk melayani harus mempunyai kesetiaan kepada firman Tuhan dan berhubungan dengan orang harus kelemah lembutan harus keluar dan yang paling penting harus ada penguasaan diri ya jadi itulah prosesnya sebelum kita melakukan pengembalaan kita harus mempunyai buah-buah roh kudus ya jadi itu penting jadi yang bilang gak bisa berubah wataknya dia mesti mendalami lagi dan minta roh kudus untuk merubahkan wataknya ya jadi yang paling penting disini sebagai gembala atau sebagai leader adalah bagaimana dia memimpin dengan rendah hati simple ya tapi Simon Petrus juga pernah gagal saya pernah gagal banyak leader yang pernah gagal karena itu ini penting ya kegagalan itu karena dia tidak bisa mengontrol diri dia sombong dia otoriter ya nanti kita lihat bagaimana caranya kita mengembalakan domba-domba dengan rendah hati dan kemarin dijelasan juga sifat-sifat karakter si gembala sekarang kita kita juga mau review bagaimana sih karakter menjadi domba-domba Tuhan Yesus ya yang humble ya sebelum sorry sebelum kita masuk ke domba topik kita kan ini mengenai rendah hati apa sih rendah hati sebetulnya rendah hati itu definisinya bukan rendah diri ya thinking less ya bukan rendah hati itu bersifat kita nih apa namanya mendahulukan kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan kita sendiri ya jadi kita tidak mementingkan diri kita sendiri ya ternyata juga rendah hati itu bukan hanya dikhususkan kepada leader ya disebutkan di 1 Petrus 5 ayat 5 rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain ya kemudian rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat ya tapi sebelumnya di ayat 1 Petrus 5 B disebutkan kamu semua nah kalau berarti kamu semua berarti itu si gembala juga si domba juga harus saling rendahkan diri terhadap yang lain dan juga terhadap Tuhan di bawah tangan yang kuat nah gitu ya jadi jadi itulah mengenai kita harus mempunyai sifat kerendahan hati nah kerendahan hati ini lebih jelas kalau kita kalau kita lihat lawannya lawannya itu sombong ya sombong arogan ya itu adalah lawan dari kerendahan hati ya kalau kerendahan hati itu kita mendahulukan kepentingan orang lain respect listen more mendengarkan lebih banyak ya dan harus sabar karena kalau kita gak sabaran emosian gagal kerendahan hati kita ya terus karena kerendahan hati ini untuk semua ya calon-calon elder atau calon-calon leader juga adalah dari umat maka umat pun harus mulai mengenal dirinya siapa mereka sebagai domba-domba Tuhan nah domba dan kambing dibedain jadi kita bersyukur sekali bahwa Tuhan itu maha tahu dan pencipta kita sehingga dia tahu mana kambing sifatnya mana domba yang terutama kalau domba itu bulunya lebih tebal ya jadi kita tahu sebagai domba-domba Tuhan atau umat Tuhan kita lebih bermanfaat ya kita bulu-bulu domba itu bisa dipakai untuk mantel ya untuk menghangatkan tubuh jadi jelas dengan adanya mantel orang menyelesa nyaman jadi kehadiran anak-anak Tuhan harus memberikan kenyamanan pada lingkungan kemudian apa yang membedakan lagi domba dengan kambing ya kalau domba itu masuk ke kerajaan surga kalau kambing bukan matuhan ternyata domba itu gak bertanduk kambing itu bertanduk ya jadi domba itu tidak emosian tidak cepat marah dan tidak kalau marah tidak melukai ya marah ya kita juga Yesus pernah marah ya tapi marah yang tidak berdosa disitu ya jadi beda kalau kambing sedikit-sedikit dia bisa nyeruduk dan bisa cepat tersinggung nah jadi selain sifat-sifat teri rendah hati itu si domba harus memiliki sifat yang lembut tidak cepat marah karena dia tidak punya tanduk dan dia lebih bermanfaat apalagi kira-kira sifat-sifat domba ternyata sifat-sifat domba itu dia domba-dombanya mendengar suara gembalanya malah kalau bukan bukan gembalanya dia akan lari ya kalau kambing wah kalau kambing jalan sendiri ya kalau domba biasanya berkelompok selalu makannya di bawah di bawah mengikuti gembalanya kalau si kambing mau macem-macem dia ya naik-naik pohon naik sembarangan cara makannya juga ternyata beda ya cara makannya kalau domba tidak ada yang makan tidak menunduk karena domba selalu makannya rumput dan kebanyakan domba makan rumput tidak berhenti sepanjang hari nah artinya apa artinya juga mengandung pengertian bahwa umat Allah umat Tuhan harus mengunya firman Tuhan setiap hari setiap saat ya jarang loh kita lihat domba yang gak makan kecuali dia istirahat ya istirahat pun kalau sudah sudah memakan firman Tuhan memakan rumput dan dia merenungkannya kalau kambing kalau kambing makannya sembarangan gak apapun dimakan pernah lihat kambing di pasar sampah-sampah dimakan pohon-pohon dimakan dan cara makannya juga beda cara makannya dia selalu gak menunduk karena dia menegak ke atas selalu ya jadi dari cara makan kita sudah bisa lihat bahwa domba itu ada sifat-sifat rendah hati ya tidak sombong ya jadi jelas tuh domba lebih mengarah kepada anak-anak Tuhan kalau kambing adalah bukan anak-anak Tuhan dan tidak mendapat hak hak untuk masuk dalam kerajaan sorga ya jadi penting karena karena ya nanti umat pun akan memimpin akan tumbuh menjadi leader sehingga kita harus mengerti sifat bagaimana kita bersifat sebagai umat Tuhan atau domba-domba Tuhan Yesus ya leadership by example ya bagaimana kita mengingat how to dari leadership ini leadership yang humble ini kita harus ingat bahwa leadership ini tidak sama dengan leadership di kantoran ya leadership yang diajarkan oleh Tuhan Yesus oleh firman Tuhan adalah leadership by example dengan sikap humble sikap rendah hati ya Yesus sendiri mencontohkan sebagai gembalai yang paling humble di dalam Alkitab dia sampai taat sampai mati menyerahkan nyawanya mati di kayu salib ya untuk menembus dosa-dosa kita ya jadi Yesus yang sebagai Tuhan mau turun ke dunia menjadi sama seperti manusia merendahkan dirinya beberapa saat lebih rendah dari malaikat dan ia rela mati menurut kerelaan dirinya sendiri penting ya menurut kerelaan dirinya sendiri nah jadi kita tahu bahwa sebagai gembala sebagai leader ya domba-domba itu bukan kayak di kantoran orang kerja sama kita enggak ya kita sekarang persepsi kita karena leader ini kan masih banyak juga yang sedang masih bekerja di kantoran bos posisi tinggi ya sehingga dia mengadopsi gaya di kantor dia dengan leader di gereja nah ini yang harus kita ubah ya domba Tuhan di gereja adalah milik kepunyaan Tuhan milik Yesus jadi gembala harus mengasihi domba-dombanya menjaga domba-dombanya memproteksi gembalanya domba-dombanya dari pengajarannya yang enggak benar dan juga mencari domba-dombanya kalau hilang ini penting ya jadi tugas gembala itu harus tahu harus menghitung jumlah umatnya jumlah dombanya enggak boleh ada yang hilang satu yang penting kita mesti ingat domba-domba itu bukan milik kita tapi milik Tuhan Yesus yang harus dijaga kemudian Yesus mencotokan ya dalam pelayanan Yesus mencotokan mencuci kaki murid-muridnya kemudian dikatakan seorang hamba tidak akan lebih dari tuannya maksudnya apa ya as a slave we will slave never be a master of the lord jadi sebagai hamba tidak bisa melebihi tuannya sedangkan dicontohkan nih tuannya mencuci kaki murid-muridnya nah apalagi kita ya kita sebagai anak-anak Tuhan murid-murid Tuhan orang-orang berdosa yang ditebus oleh Tuhan kita wajib atau seharusnya ya untuk mengikuti kerendahan hati Yesus dalam melayani nah gitu jadi yang kedua karena kita tahu bahwa kita ini menjalankan tugas leadership di gereja bukan dengan paksa ya bukan dengan paksa seperti orang upahan kalau di kantor kita mesti masuk tiap hari ya kalau gak masuk gaji kita dipotong atau kalau telat kita dikasih red notice ya nah disini enggak kita harus bekerja jangan dengan terpaksa tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah karena kita tahu kita bukan orang-orang upahan ya nah untuk bisa melakukan dengan sukarela masih ingat firman Tuhan di kolose 3 ayat 17 dibilang dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh dia kepada Allah Bapak kita ya jadi dengan kita mengucap syukur kita bekerja sambil bersuka cita gitu ya jadi melayani dengan bersuka cita gak terpaksa ya karena kita tahu kita sudah ditebus dan Yesus sendiri mengajarkan bahwa dia sendiri dengan rela menyerahkan nyawanya apalagi kita cuma bekerja ya gembala yang baik rela menyerahkan nyawanya demi domba-dombanya ya kita mesti ingat konsep melaksanakannya kita ini bukan di kantoran kita ini di gereja gitu ya nah jadi itu yang kedua ya tadi gembala adalah milik Tuhan terus kita melayani dengan jangan terpaksa tapi dengan sukarela melayani apa melayani itu apa sih artinya melayani itu artinya memberikan firman Tuhan memberikan counseling memberikan menjaga ya khususnya dalam dari serangan-serangan si jahat terhadap ajaran-ajaran palsu ya yang ketiga dibilang jangan mau cari keuntungan tapi dengan pengabdian diri nah ini kita mesti ingat lagi gereja adalah non-profit dan pelayanan adalah bukan bisnis jadi kita harus melayani tanpa motivasi mencari keuntungan sendiri harus melayani dengan tulus ya dan dengan pengabdian dengan pengabdian diri artinya apa tuh artinya kalau kita lihat gembala gembala tuh panas-panas hujan-hujan dia tidak mengenal waktu ya itu namanya mengabdi kalau kita di kantor kan jam 5 teng kita pulang kalau gembala kalau dombanya belum dapat rumput hijau untuk diberi makan dia terus mencari sepanjang hari sampai dapat jadi itulah namanya pengabdian ya tidak mementingkan diri sendiri tetapi dan tidak mencari keuntungan diri sendiri tetapi dengan pengabdian jadi kita mesti lihat bagaimana pelaksanaannya si gembala di lapangan lebih keras ya apalagi dalam menghadapi bahaya ada macan ada hal singa ya yang terakhir gembala ini bukan manajer di dunia bisnis ya gembala ini bukan manajer di dunia bisnis ya bisnis yang artinya mendominir like atasan dan bawahan merentah merentah gitu ya nah kalau gembala adalah leadership by example contoh yang paling nyata adalah kita waktu sama-sama melaksanakan working be ya elder gembala umat sama-sama bekerja membereskan gereja ya doing by example ya kalau kita dulu waktu jadi saya waktu di teknik sipil di lapangan gak bisa kalau gak doing by example gimana masang besi yang bagus yang supaya aman kita mesti kasih contoh teori kita kita mesti praktekin di lapangan sama ya doing by example jadi leadership ini dapat dipakai di gereja berdasarkan teladan Tuhan Yesus nah kemudian ya jadi kita gak boleh memang merentah jadi kita harus ada teamwork ya ada teamwork sehingga apa semua dilaksanakan contoh pelayanan yang rendah hati dan tidak menyalahgunakan otoritas ya itulah yang seharusnya dilakukan oleh gembala ya kemudian di ayat 8 sama 9 disebutkan sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis dengan berjalan keliling sama dengan di ayat 8 sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengalum-alum mencari orang yang dapat ditelannya nah dalam pengembalaan si gembala harus selalu alert selalu sadar dan waspada karena bahaya selalu mengintai kalau kita sering nonton National Geographic kalau ada domba atau anak kijang yang tersesat dia pasti diterkam oleh singa karena dia tidak dalam kelompoknya dan dia dalam tidak keadaan alert atau sadar nah tugas gembala adalah selalu harus sadar dalam menjalankan tugasnya dan selalu mengawasi domba-dombanya mencari domba-dombanya bila ada yang hilang ya jadi itulah tips atau how to dari Simon Petrus bagaimana mengembalakan domba-dombanya dan upahnya apa upahnya Tuhan tuh mengasihi orang yang rendah hati di ayat 5 Allah menentang orang-orang yang congkak tapi mengasihi orang-orang yang rendah hati ya kemudian juga apabila kita melaksanakan pengembalaan dengan baik ya di ayat 4 disebutkan apabila gembala agung datang kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu ya demikianlah firman singkat ini kiranya kita makin mengerti bagaimana kita berpelilaku sebagai domba dan bagaimana kita mengembalakan domba-domba itu sendiri karena ini adalah juga leadership by example dengan sifat kerendahan hati yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih atas firmanmu Tuhan sungguh menjadi orang yang rendah hati adalah sulit tetapi kami tahu kami sudah lahir baru dan roh kudus bekerja memberikan buah roh kudus dan kami mau mengikuti teladan Yesus sehingga kami bisa menjadi orang yang rendah hati karena orang rendah hati adalah Tuhan menyayangi dan mengasihi orang yang rendah hati dan membenci orang-orang yang arogan dan sombong terima kasih Tuhan berkati semua kami yang mendengarnya sehingga kami bisa diubahkan bisa saling mengasihi dan bisa melayani dengan sukacita dan dengan rendah hati dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini Tuhan memberkati kita semua amin mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama untuk mengingatkan kepercayaan dan iman kita aku aku percaya kepada Allah Bapak yang maha kuasa halik langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita yang dikandung dari roh kudus lahir dari anak darah Maria yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang maha kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati aku percaya kepada roh kudus gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus pengampunan dosa kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal amin sebelum mengakhiri kebaktian ini mari kita menyanyikan lagu penutup yaitu apapun juga menimpamu terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton